Soal Ismail Bolong sejak kemarin saya ditanya dan saya baru ngobrol tadi sama Hendra. Ismail Bolong berbohong, itu satu ya. Keterangan dia itu cerita seperti kayak orang mabuk ya. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau memaksa untuk membuat seperti itu. Dan bukan hanya Ismail Bolong yang membuat rekaman, testimoni seperti itu. Tapi semua yang terkait yang diperiksa waktu itu agar memperkuat antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Jadi bukan hanya Ismail Bolong. Nah sekarang siapa yang menekan dia kok sekarang berubah mengatakan bahwa minta maaf. Kemudian yang saya ceritakan dulu, yang saya buat dulu adalah ditekan oleh Hendra Kurniawan itu. Terus apa lagi itu tadi? Dokumennya kan ada itu Pak, terbukti dokumennya ada beberapa dokumen yang... Terbukti apa? Ismail Bolong yang dokumennya itu yang dibukti Ismail Bolong bahwa... Ya bahwa ceritanya Ismail Bolong yang saya respon di sini bahwa dia dipaksa oleh Hendra Kurniawan. Itu yang tidak benar. Tentang ada apa enggaknya saya enggak tahu. Kami-kami enggak mencapur itu. Saya hanya tanya sama Pak Hendra, apakah benar Anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti ini? Dia bilang kenal juga enggak. Itu fitnah. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi terkait dengan keterangan dia yang telah mencemarkan nama baik dari Pak Hendra Kurniawan. Dan saat ini posisi yang bisa menekan bukan Pak Hendra. Artinya keadaan bisa menekan orang kan Pak Hendra sudah tidak berdaya kan. Kok bisa menekan orang-orang gitu. Justru sebaliknya siapa yang menekan bisa untuk merubah keterangan testimoni yang pertama jadi sekarang ini kan. Dan hasil lidik yang dilakukan oleh PAMINAL atau PROPAM pada waktu itu silahkan teman-teman wartawan mencari sendiri. Sudah ada dilakukan lidik atau belum kebenaran dari cerita dia terkait dengan yang setoran-setoran. Tapi kami tidak mencampur itu. Oke.